Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya C.C. Evi Lusiani Pada pembahasan di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang diagram blok mulai dari bagaimana cara menggambarkan diagram blok sesuai dengan aturan atau rules yang ditetapkan pada penggambaran diagram blok juga sampai pada cara menuliskan persamaan yang menghubungkan antara output dengan input berdasarkan gambar diagram blok yang sudah kita buat Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang diagram blok namun yang difokuskan disini adalah lebih ke pengembangan diagram blok terutama untuk linear closed loop system Langsung saja kita pada contoh kasus pada sistem pengendalian proses dimana tujuan dari pengendalian proses pada kasus disini adalah untuk mengendalikan suhu liquid yang ada di dalam tangki dengan cara mengubah atau mengatur banyaknya suplai panas yang dimasukkan ke dalam liquid di dalam tangki disini berarti berdasarkan pengendalian proses disini kita bisa tahu bahwa pada kasus tersebut kita memiliki 4 sistem biasanya dalam pengendalian proses yang pertama yaitu sistem untuk proses itu sendiri berarti pada kasus disini prosesnya adalah proses pemanasan liquid di dalam tangki kemudian sistem yang kedua itu adalah measuring element dimana pada kasus ini measuring elementnya berupa temperature measuring element yaitu untuk mengukur suhu liquid di dalam tangki kemudian hasil pengukuran suhu di dalam tangki akan dikirimkan ke kontroller setelah diubah sinyal oleh transmitter dimana di dalam kontroller dihitung berapa errornya yaitu selisih antara SP terhadap PV-nya kemudian kontroller juga akan nantinya menyuruh atau memerintahkan final control element sebagai sistem keempat jadi disini final control element tugasnya adalah melakukan aksi sesuai perintah dari kontroller ya nah jika kita gambarkan dalam bentuk diagram block maka seperti yang sering kita lihat ya pada sistem pengendalian proses bahwa untuk close loop system biasanya kita mengenal empat sistem tadi yaitu sistem untuk proses sebagai sistem pertama sistem measuring element sebagai sistem kedua sistem controller sebagai sistem ketiga dan sistem final control element sebagai sistem keempat nah pada pembahasan kali ini nantinya tiap sistem ini akan kita kembangkan diagram blocknya jadi dari keempat sistem ini kita akan menggambarkan diagram block pada masing-masing sistem kemudian kita hubungkan antar diagram block di sini sampai menjadi sistem yang close loop yang sering terhubung seperti ini sehingga nanti kita akan bisa mengetahui secara overall bagaimana hubungan antara PV atau control variable atau process variable terhadap inputnya yaitu set point dan juga terhadap disturbance sebagai input untuk close loop secara overall ya maka untuk pengembangan diagram block pada sistem yang pertama yaitu proses bisa kita lakukan dengan beberapa tahap ya tahapannya hampir sama dengan FTOP kemarin tetapi nanti goalnya di sini lebih ke bagaimana menggambarkan diagram block dari proses ya langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari bagaimana neraca atau material balance atau energy balance pada saat kondisi unsteady state jadi disesuaikan dengan proses yang terjadi ya pada kasus yang akan kita selesaikan karena di sini kasus di sini adalah untuk proses pemanasan liquid di dalam tangki berhubungan dengan suhu maka neraca yang akan kita kembangkan di sini lebih ke neraca energi jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan bagaimana neraca energi secara unsteady state seperti yang sudah kita bahas seperti pada materi-materi sebelumnya maka neraca energi bisa kita tuliskan akumulasi dE per dt sama dengan E in per waktu dikurangi E out per waktu plus minus Ki plus minus W Ki dan W di sini merupakan sumber energi yang berasal dari lingkungan dimana Ki itu karena adanya perubahan suhu sedangkan W energi yang diberikan tanpa melibatkan perubahan suhu di sini dianggap tidak ada kerja sehingga W sama dengan 0 kemudian E dalam akumulasi kita bisa tuliskan MC delta T kemudian E in pada saat yang masuk ke dalam energi yang masuk ke dalam sistem itu dinyatakan dalam MC delta T in per T kemudian yang E out per T itu dinyatakan dalam MC delta T out per T oke maka persamaan ini bisa kita tuliskan M bisa kita tuliskan sebagai rho kali V ya kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya kemudian delta T nya itu adalah T min T ref kemudian disini M per T nya untuk yang in itu dinyatakan dalam W W nya disini dalam satuan mass rate yaitu masa per waktu dimana W nya yang masuk dan yang keluar itu sama W nya konstan sehingga M per T saat out itu juga dinyatakan dalam W delta T nya yaitu T min t ref dengan asumsi Rho V C dan W nya konstan maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi Rho kali V kali C DT sama dengan W kali C kali TI minus W kali C kali T plus Ki ini adalah persamaan neraca energi saat unsteady state kemudian langkah yang kedua kita tentukan neraca energi secara steady state maka persamaannya sama persis dengan neraca energi saat unsteady state hanya saja disini ditambahkan simbol S untuk menentukan atau menunjukkan bahwa dia kondisi steady state oke kemudian langkah langkah yang ketiga adalah deviasi yaitu selisih antara unsteady state dengan persamaan steady state kita tuliskan disini setelah kita kurangkan antara unsteady state dengan steady state bisa kita tuliskan Rho kali V kali C kali D T min TS per DT sama dengan W kali C TI min T IS kemudian langkah yang keempat kita lakukan permisalan misal T itu sama dengan T min TS kemudian TI itu sama dengan TI min TS kemudian Ki besar itu sama dengan Ki min TS maka persamaan deviasi ini bisa kita tuliskan menjadi Rho V C DT aksen per DT sama dengan W kali C TI dikurangi W kali C T aksen plus Ki kemudian langkah kelima adalah melakukan transformasi Laplace jadi transformasi Laplace dari persamaan ini bisa kita tuliskan Rho kali V kali C kali transformasi Laplace atau Laplace transform dari DT aksen per DT sama dengan W kali C kali Laplace dari TI aksen dikurangi W kali C kali Laplace dari T aksen plus Laplace dari Ki perlu kita ingat Laplace transform dari DT aksen per DT itu sama dengan turunan ya hanya turunan pertama maka S kali T aksen S dikurangi S pangkat 1 minus 1 1 berarti 0 S pangkat 0 kali T0 T0 kita asumsikan sebagai 0 maka kita bisa tuliskan hasil Laplace transformnya itu sebagai berikut Rho kali V kali C kali S kali T aksen S sama dengan W kali C Laplace dari TI aksen S minus W kali C Laplace dari T aksen S plus Q S Karena sama-sama ada T aksen S maka kita kelompokkan sehingga bisa kita tuliskan disini T aksen S kita jadikan 1 maka T aksen S keluar dari tanda kurung sehingga yang ada dalam kurung adalah Rho kali V kali C kali S plus W kali C sama dengan yang sebelah kiri yang sebelah kanan tinggal W kali C TI aksen S plus Q S sehingga kalau kedua ruas kita kalikan dengan seper W kali C maka kita bisa tuliskan disini menjadi Rho V per W kali S plus 1 karena W kali C per W kali C kalikan T aksen S sama dengan disini tinggal TI aksen S plus seper W kali C kali Q S ya maka jika kedua ruas kita kalikan dengan seper Rho V per W S plus 1 maka disini T aksen S sama dengan 1 per Rho V per W S plus 1 kali TI aksen S plus seper W kali C per Rho V kali W S plus 1 kali Q S S Jika Jika kita misalkan Rho V kali W itu sebagai tau maka persamaan ini bisa menjadi T aksen S sama dengan seper tau S plus 1 kali TI aksen S plus seper W kali C per tau S plus 1 kali Q S persamaan Laplace transform ini akan kita gunakan untuk menggambarkan diagram blok ya jadi persamaan hasil Laplace transform pada step kelima kita gambarkan disini ada seper tau S plus 1 kali TI aksen S kalau kita masih ingat kalau perkalian masuk kepada rules nomor 2 yaitu berarti harus masuk ke dalam kotak jadi disini TI aksen kali kotak T seper tau S plus 1 kemudian plus plus berarti aturan nomor 1 pada diagram blok yaitu mixing point berarti plus seper week kali C per tau S plus 1 ini adalah kalikan dengan QS berarti ini adalah kotak maka bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram blok seperti ini T aksen S karena dia sebagai output yang input nya ada TI aksen S dan QS input ada 2 input tapi input yang pertama harus dikalikan dengan seper tau S plus 1 berarti seper tau S plus 1 masuk dalam kotak kemudian yang kedua disini seper W kali C per tau S plus 1 berarti QS dikalikan seper W kali C per tau S plus 1 disini harus masuk ke dalam kotak baru dijumlahkan dengan tandanya sama-sama positif sebenarnya sebenarnya persamaan ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk lain jadi karena sama-sama memiliki seper tau S plus 1 seper tau S plus 1 kita keluarkan jadi yang ada dalam kurung disini hanya TI aksen S plus seper W kali C kali QS maka bentuk ini bisa kita gambarkan diagram bloknya berarti disini ada mixing point dan ada kotak ya maka bisa kita gambarkan yaitu seperti ini ada berapa input QS dan TI aksen S TI aksen S masuk ke dalam mixing point tanpa dikalikan dengan apapun sedangkan QS sebelum masuk mixing point harus dikalikan dengan seper W kali C kemudian hasil dari mixing point itu kita kalikan dengan seper tau S plus 1 keluarnya adalah TI aksen S paham ya untuk diagram blok pada proses sehingga hasil diagram blok ini yang biasanya yang dipilih adalah yang B kita akan masukkan ke dalam diagram blok closed loop nya untuk proses maka disini kita bisa gambarkan diagram blok untuk closed loop sistem secara umum diganti yang ini yang untuk proses ini kita ganti dengan ini berarti untuk proses itu ada key aksen S seper W kali CP masuk ke dalam mixing point dijumlahkan dengan TI aksen S kali seper tau S plus 1 ini adalah milik proses ya kemudian setelah kita tahu diagram blok dari proses ini bagaimana diagram blok untuk measuring element kemudian diagram blok untuk controller dan diagram blok untuk final control element itu yang nantinya kita akan bahas pada video berikutnya jadi silakan dipahami dulu bagaimana pengembangan diagram blok step-step seperti apa untuk mengembangkan diagram blok pada sistem proses selamat belajar selamat memahami sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya